Intro Sedari-sedari yang dikasih Tuhan Pasti tidak keberatan kalau saya mengajak Anda untuk berdiri lagi yuk Berdiri semuanya Kita nyanyi lagu wajibnya mereka, kami, semua kita yang memuliakan kerahiman Tuhan Lalu itu kita jadikan doa begini Kita kan mengatakan berseru kepada Tuhan Yesus Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Engkau andalanku sepanjang hidupku Ini mantra yang sangat luar biasa loh Untuk setiap pribadi, amin Puji Tuhan, haleluya Yuk siap Kita menyanyikan, pejamkan mata, ketukannya yang benar Tidak benar-benar, tapi ketukannya benar ya Lalu supaya berirama Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Sepanjang hidupku Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Sepanjang hidupku Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Sepanjang hidupmu Amin, silahkan duduk Sudah di sudara Dua hal kita rayakan dalam pasca Pertama Bersyukur bahwa Allah telah bangkit Dan itu menebus membawa kita pada kebangkitan Pada tebusan atas dosa kita Amin Ini yang pertama Yang kedua Seperti para rasul Yang diubah dari murid Yang mendengarkan dan nyaman dengan dirinya sendiri Dempel di kaki Tuhan Sekarang tidak begitu Murid sekarang merasa Dipenuhi roh kudus dan diutus Untuk mewartakan Maka Sesuatu yang perlu kita gali Dan kita mantepi Pada masa pasca yang akan berlangsung Sampai pentek kusta 50 hari ke depan Jadi kalau anda sebulan kemudian Masih mengatakan Belum ketemu Selamat pasca ya Seng diselamati Jangan mengatakan telat Orang telat Ya Nanti pentek kusta Masa pasca itu Nah Yang mesti kita refleksikan Dan kita ajak dalam diri kita adalah Bukan hanya nyaman Karena saya punya Tuhan Yang semuanya ajaib dan dasyat Bukan hanya Terima kasih Tuhan Karena engkau telah menyelamatkan Itu benar Tuhan telah menyelamatkan kita Tetapi Kemudian Para murid itu Diubah oleh Tuhan Diubah oleh Tuhan Melalui pentek kusta Untuk Diutus Kemana-mana Untuk bercerita Untuk menjadi saksi Tentang Siapa Allah Yang kita imani Nah Pertanyaan kita Wis Lurum Apa yang diberikan Tidak keperutusan Dalam kusti Wis Teman pesid Mesti Tentu saja sudah Tetapi Apakah saya sudah optimal Untuk sungguh-sungguh Mewartakan Allahku Yang sedemikian Dasar dan azar Luar biasa itu Mungkin Masih banyak hal Sungguh perlu Kita improve Kita update Kita tingkatkan Kita optimalkan Dalam hidup ini Saya Sebagai Romo Dan Anda semua Umat dalam kusti Tentang apa itu Tentang banyak hal Dan Romo aku Sudah bisa berkutbah Semuanya Apa yang Sungguh bisa Secara ekspresif Secara benar Secara lurus Anda lakukan Masing-masing Tetapi Hari ini adalah Pesta Kerahiman Ilahi Apa itu Merayakan Allah yang Penuh Kerahiman Kerahiman itu Seperti apa sih Yang punya Rahim itu Seorang ibu Lersge Bapak tidak punya Rahim Maka Bukan kemudian Ini kutbah Untuk ibu-ibu Tetapi bahkan Kita menyebut Bapak Allah Sebagai Bapak Yang penuh Yang penuh Kerahiman Allah yang Maharahim Rahim itu adalah Kehangatan Jabang bayi Cinta Seorang ibu Rengkuhan Yang membuat Kerasan Gisi Yang terpenuhi Gitu kan Pelukan Yang Hangat Kemurahan Hati Dan itu Tercermin Dalam diri Bapak Allah kita Yang begitu Dalam hidup Tarya Mujizat Sensara Wafat Dan kebangkitan Tuhan Yesus Yang sepenuhnya Saya dengan sadar Menyatakan Sepenuhnya Bukan untuk Allah atau dirinya Tetapi untuk Kita Belas kasih Dan cintanya Itu dilimpahkan Untuk keselamatan Manusia Amin Ini poin pertama Setiap pasca Kita rayakan Itu Nah Santa Faustina Nama kecilnya Adalah Helena Hidup Di Polandia Keluarga Miskin Sepuluh Bersaudara Di anak Nomor Tiga Keluarga Petani Dan Tukang Kayu Yang karena Bersepuluh Pasti Dalam ekonomi Yang sangat Terbatas Tidak bisa Sekolah Semuanya Dan Helena Putus Sekolah Kelas Tiga SD Punya harapan Apa Kelas Tiga SD Untuk Bekerja Dia melamar Ke kota Untuk Menjadi Pembantu Rumah Tangga Pada Umur Yang sangat Muda Untuk Hidup Dan membantu Orang tuanya Dia bertumbuh Dalam Kesucian Dan dalam Taat Hormat Takut Akan Allah Muncullah Panggilan Dalam dirinya Keinginan Menjadi Suster Karena Vision Karena Penglihatannya Atas Tuhan Yang Sengsara Jadi Santa Helena Atau Kemudian Menjadi Suster Menjadi Maria Faustina Akhirnya Memberanikan Diri Untuk Nembung Kepada Orang tuanya Mau Menjadi Suster Orang tuanya Kaget Karena Menjadi Suster Waktu itu Berbiaya Kan harus Membeli Perlengkapan Hidupnya Sendiri Dan itu Tidak Mungkin Kalaupun Hanya Membeli Pakaian Dan Perlengkapan Hidup Untuk Anaknya Maka Orang tuanya Melarang Tetapi Panggilan Vision Tuhan Yesus Yang Secara Yang Memanggil Dia Akhirnya Membuat Dia berusaha Terus Menerus Untuk Bisa Masuk Biara Dan Akhirnya Dia Masuk Biara Pada Usia 20 tahun Dia lahir 1905 Dan Masuk Biara 1925 Dan Nanti Bafat Umur 33 Tahun 1938 Sama Seperti Tuhan Yesus Yang Hebat Adalah Karena Dia Itu Tidak Punya Skill Apalagi Ilmu Dia Bekerja Ditempatkan Oleh Biara Itu Hanya Tukang Buka Pintu Kalau Ada Tamu Masuk Hanya Memasak Di Dapur Membersihkan Ruang-ruang Di Biara Dan Ian Itu Diteguninya Dengan Sepenuh Hati Dan Orang Orang Suster Lain Yang Tidak Pernah Tahu Kecuali Pimpinannya Dan Pembimbing Rohaninya Seorang Romo Adalah Bahwa Selama Hidup Sederhana Menjadi Seorang Suster Dia Itu Banyak Kali Berdialog Dengan Tuhan Yesus Dan Ditunjuk oleh Tuhan Yesus Menjadi Sekretaris Pribadinya Dalam Konteks Kerahiman Allah Maka Dia Mencatat Dalam Buku Harianya Dialog Dengan Tuhan Yesus Dua Tahun Lalu Saya Membeli Buku Ini Dari Santa Faustina Dibiarannya Di Polandia Karena Waktu 25 Tahun Saya Diberi Kesempatan Untuk Searah Maka Saya Kunjungi Polandia Itu Dan Saya Memperoleh Buku Ini Dalam Bahasa Indonesia Sudah Banyak Tetapi Harganya Agak Mahal Karena Kalau Dicetak Dengan Kertas Kita Ini Sangat Tebal Seperti Alkitab Tetapi Banyak Orang Membaca Ini Bahasa Inggris Sesudah Wafat Buku Diari Itu Diselidiki Oleh Para Teolog Banyak Orang Tadinya Sangsi Wong Cahkong Mulun Deso Lulus Or SD W Orang Kok Ngomong Teologi Duh Dimengke Tetapi Ketika Teologi Serius Mempelajarinya Mereka Menarik Kesimpulan Ini Pasti Bukan Orang Biasa Pengetahuan Tentang Tuhan Dan Teologinya Tidak Ada Yang Keliru Padahal Hanya Kelas 3 SD Ini Santa Santa Pemarta Kerahiman Ilahi Yang Gambarnya Ada Disini Nah Saudari Saudara Pesan Bagi Kita Adalah Pasca Itu Menyatakan Kerahiman Tuhan Belas Kasih Allah Bukan Karena Jasa Kita Tetapi Melulu Belas Kasih Allah Merenggu Kita Dalam Rahim Menjadi Anaknya Yang Dikasihnya Menjamin Kehidupan Ilahi Kita Di Surga Nanti Amin Karena Kita Punya Yesus Kristus Dan Kita Masing-masing Pribadi Hari Ini Diajak Untuk Mengartikulasikan Satu Sisi Perutusan Yaitu Bercerita Memberi Kesaksian Tentang Allah Yang Penuh Belas Kasih Kepada Dunia Meneruskan Santa Faustina Dan Yohanes Paulus Yang Kedua Apa Yang Kita Alami Sebagai Pasca Seperti Para Murid Aku Telah Melihat Tuhan Saya Dan Anda Juga Mengatakan Yang Sama Aku Melihat Tuhan Dalam Hidupku Amin Ayo Aku Telah Melihat Tuhan Bareng Ya Keras Aku Telah Melihat Tuhan Yuk Aku Telah Melihat Tuhan Aku Telah Melihat Tuhan Aku Telah Melihat Tuhan Puji Tuhan Anda Mengalami Pasca Saya Mengalami Pasca Kita Semua Melihat Tuhan Dalam Hidup Kita Itulah Kenapa Hari Ini Kita Merayakan Ekarisi Pasca Kerahiman Nilahi Tuhan Yang Seperti Apa Tuhan Yang Tidak Menghitung Aku Tidak Memperhitungkan Bosaku Tapi Begitu Saja Mupeni Aku Merengkuh Aku Penuh Kerahiman Dan Menyelamatkan Aku Dengan Kebangkitan Tuhan Yesus Maka Sudari Sudara Pesan Santa Faustina Pesan Hari ini Ketika gereja Menyatakan Hari ini Adalah Hari Raya Kerahiman Ilahi Kerahiman Tuhan Yang kita Alami Kita Tularkan Kepada Orang-orang Yang Harus Akan Kerahiman Tuhan Itu Melalui Apa Yang Kita Miliki Dari Tuhan Dan Seringkali Itu Hanya Perkara Sepele Tetapi Menghibur Walaupun Banyak WA Yang Tidak Bisa Saya Balas Karena Keterbatasan Ingat Karena Saya Selalu Share Youtube Share WA Share Renungan Kepada Lebih dari Seribu Orang Sehingga Yang Mengatakan Terima kasih Romo Berkah Dalam Romo Itu kan Ratusan Seng Jani Penting Untuk Tak Jawab Itu Juga Banyak Dan Kelewatan Jadi Mohon Maaf Untuk Yang Di rumah Maupun Anda Yang Di sini Tetapi Menjawab Misalnya WA Itu Sesepele Itu Itu Menjadi Berkat Yang Dasyat Belas Kasih Yang Dasyat Mengunjungi Orang Sakit Luar Biasa Mengatakan Aku akan Mendoakan Kamu Tiga Kali Salam Maria Supaya Allah Berbelas Kasih Kepadamu Luar Biasa Pulang Dari Luar Kota Dan Membawa Bingkisan Kecil Dan Diberikan Kepada Tetanda Luar Biasa Berpikir Dan Bagaimana Ikut Menyelesaikan Masalah Adikku Atau Kakakku Sangat Luar Biasa Mengatakan Kepada Ibu Pilihat Video Ko Ibu Saya Botan Saket Wangsul Mergi Covid Maka Malah Report KB Ibu Terutama Wom Wesepuh Ning Kulotan Sah Nimbayang Ibu Stop Dan Seringkali Itu Ada Di Kanan Kiri Kita Dalam Keluarga Kita Kepada Mereka Saya Sengguh Bisa Mengekspresikan Dan Mewujudkan Belas Kasih Itu Belas Asih Belas Kasih Seringkali Kita Anak Pada Ibu Dan Bapak Kita Kadang-kadang Lupa Berterima Kasih Lupa Untuk Mengatang Ibu Lo Maturnuh Sangat Dini pun Dibaringi Iman Kapercayaan Memantar Ibu Tidak pernah Kita Katakan Ketika Pulang Dari kampung Dan Kemudian Dibawakan Beras Dibawain Beras Dan Anekah Hal Seolah Itu Biasa Orang Orang Tuaku Bahkan Aku Kan Yudu Warisan Loh Hari ini Kita Ingatkan Untuk Lebih Penuh Belas Kasih Sehingga Orang Suga Melihat Melalui Saya Melalui Anda Melas Asih Dalam Gusti Amin